Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini hari ketiga kita di Mekah Kita rencananya hari ini mau Ke Jabal Nur, Jabal Rahmah Kemudian nanti rencananya Siang kita langsung ngambil mikat Untuk umrah yang kedua Biz kita sudah datang Membuat kawan-kawan yang ingin tahu Kita nginap disini ya Nah, pengen kamar saya di pojok situ Di depan itu masih di haram Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Sampai saat ini gua atau lubang itu masih ada Dan banyak orang yang naik pagi ataupun sore Biasanya kalau yang naik itu jam haji Karena jam haji lama disini sampai sebulan kurang lebih Jadi tenaganya itu masih dihati-hati Kalau kita sekarang cukup berhadir di bawah saja Untuk umrah dan mudah-mudahan hal ini dapat menembakkan keiman siwda Amin Puncak haji 9 Julhijjah Ada di Arafah Alhamdulillah kita berkesempatan kembali ke Arafah Hampir semua jemaah grup kita turun ya Tidak dipis Di sini macet banget Dan di sini banyak yang jualan ya Sangat banyak yang jualan Beberapa ibu-ibu turun hanya untuk jualan Nah di jauh di sana itu Jabal Rahmah Jadi buat jemaah yang mau mendaki Jabal Rahmah Persilahkan Jabal Rahmah itu pertemuan antara Nabi Adam dengan Siti Hawa Setelah terpisah ratusan tahun Setelah keluar dari Surga Saran dari Ustadz Khalid Kalau memang fisik kurang mendukung Dan rencana kita juga Sore atau malam ini akan melaksanakan ibadah umrah yang kedua Kalau memang Tidak begitu yakin Sebaiknya cukup di bawah Jabal Rahmah saja Tidak perlu mendaki sampai ke puncak tertingginya Sangat Rame Di pagi hari ini Di Arafah ini ya Ini sekarang cukup panas Nah banyak disini mobil-mobil yang menjual ice cream Ini kita beli air jeruk kayak gini nih 5 rial Kalau mau belanja disini tuh Bisa pakai bahasa Indonesia aja ya Kalau mau belanja-belanja disini tuh Cukup Menggunakan bahasa Indonesia saja Mereka paham Banyak yang menggelar Banyak yang menggelar lapak Ini Ini Rianta asem Bukit jauh disana itu ya Jabal Rahmah Kacang-kacangan Bisnis Kurma Dan lain sebagainya Nah mentek-mentek Kebelah kiri Kurma Murah-murah Murah-murah Sudah murah Dikasih bonus Dikasih diskon Dikasih bonus Dikasih bonus Ada yang jualan baju 100 ribu Jokowi Dikasih bonus Dikasih bonus Dikasih bonus Di bawah Jabal Rahmah ini banyak spot travel travel ya pada berhati sejenak Karena disini bagus berfoto dengan background Jabal Rahmah Nah ini banyak jamaah yang mendaki sampai ke atas sana ya Ke tiang di atas sana itu titik pertemuan antara Nabi Adam dengan Siti Hawa Sebagian dari jamaah kita ada yang mendaki Jabal Rahmah Sebagian ada yang mau belanja Kebetulan tahun kemarin saya sudah daki sama anak saya Jadi tahun ini saya mau namanin istri saja belanja MasyaAllah Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kayak ini mau. Sama, 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 sama. Ini sendalnya ini 2 pasang Rp. 100.000. Tapi ketika beli 1 pasang nggak boleh Rp. 50.000. Jadi harus beli 2 pasang. Ini kopiah ini 5 biji, 5 bijis itu Rp. 100.000. Jadi disini tuh kalau kita belanja, mungkin bisa ditanya dulu harganya berapa Rial atau dirupiahkan berapa. Nanti kadang-kadang pedagang disini menghitung Rialnya itu 1 Rial ada yang Rp. 4.000, ada yang Rp. 5.000. Kalau normalnya, kalau kita ambil di bank itu sekitar Rp. 4.220. Jadi tinggal kita memilih mau pakai Rial atau Rupiah. Yuk, mari ibu-ibu, mari ibu-ibu, dibeli, dibeli. Kita beli es krim kalau tapi yang warna-warni ini, 5 ria, kalau yang seperti ini 3 ria. Kurang meriah, coy. Kita mampir di pom bensin ini karena kita mau ke toilet dulu sama hudu dan langsung ganti pakaian dengan pakaian ikhram. Karena habis ini kita mau ke jaranah, mau ngambil mikot untuk melaksanakan umroh yang kedua. Alhamdulillah kita barusan melaksanakan sholat yuhur berjamaah. Dilanjutkan melaksanakan sholat sunnah ikhram. Rombongan kita sudah siap untuk melakukan umroh yang kedua. Kita sudah makan siang. Kita mulai dari arah WC 3, WC 4. Kita masuk lewat gate nomor 3. Habis ini kita turun lewat tangga atau bisa lawat eskalator. Alhamdulillahirrabbilalamin kita tadi sudah melaksanakan tawaf. Dan sa'i kemudian tahalul untuk melengkapi umroh kita yang kedua. Alhamdulillah sehatan. Semuanya sehat.